Namanya-tian, saya ingin menyebutkan sumbangan bodi gereja, tapi saya ingin menyebutkan, saya ingin menyebutkan Bupati SPS paling tidak suka MB. Paling tidak suka MB. Supaya orang saya ingin menyebutkan jelas, yang jujurnya, supaya saya ingin menyebutkan. Saya ingin menyebutkan, saya ingin menyebutkan. Bantu Bantuan Badi Gereja WMH ini, DPR Nobupati tetap gantian Pak APBD Kabupaten Belaka 2019 sebanyak Rp600 juta. Itu sudah ditandatang. Kemudian di awal tahun 2019, sudah ditandatangani namanya NPHD, Nota Perjanjian Pibadah Daerah antara Bupati dengan para penerima. Termasuk salah satunya dengan peroke gereja, peroke WMH, Pastor peroke sendiri yang hadir. Pastor peroke sendiri yang hadir. Waktu itu. Dan langkah selanjutnya adalah, kalau peroke sudah siap menerima uang itu, maka harus buat surat permohonan pencairan uang, ke badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Belaka, disertai dengan melengkapi dokumen-dokumen lain, agar supaya uang itu bisa ditransfer ke rekeningnya. Tetapi kalau itu tidak dipenuhi, loit itu tidak bisa saing. Karena uang pemerintah ini, kasih keluar ada di peaturan. Kasih keluar sembaran, yang kasih keluar itu masuk penjara, yang terima itu masuk penjara. Jadi uang itu tidak pergi urus. Jadi, Pastor peroke dengan DPP tidak pergi urus. Kalau kita mau dapat uang dari pemerintah ini, harus ikut aturan pemerintah, bukan ikut kita pun mau. Begitu. Jadi tolong, saya umumkan, kalau ada yang bicara bilang SBS tipu, karena tidak kasih bantuan kepada gereja, walaupun sudah diumumkan, orang itu saya lapor di polisi, karena dia melakukan perbuatan, tidak menyenangkan, karena menghidup saya. Lu kira beta ini panipu? Beta ini orang miskin, orang susah, tapi diajarin untuk tidak boleh tipu, apalagi dengan gereja dan umat. Beta ini biar jelek-jelek begini, orang miskin, orang susah begini, tapi lahir datang, Bapak dan Mama sudah ajarkan kami, di dalam tatanan adat dan hukum gereja katolik. Jadi, tidak mungkin kami akan tipu gereja. Tidak mungkin. Jadi, tolong, tolong, saya dianggung bilang Bapak Sar yang ketua DPP ya. Bukan. Jabatan itu tidak ada baru dan lama. Jabatan itu DPP. DPP ya. Nah, tolong beritahu umat. Pemerintah uang ini tidak bisa kita ambil, ikut kita pun standar. Harus ikut pemerintah pun standar. Dan, ini bantuannya itu bukan kepada pastor, bukan kepada DPP. Bantuan ini kepada rakyat Kabupaten Melaka, yang sembahyangnya di situ. Betul. Jadi, ini untuk rakyat Melaka. Karena rakyat Melaka yang pisembayang dalam gereja, disebut umat. Istilahnya umat. Umat itu bisa umat protestan, umat ketolik, umat islam, umat hindu, umat konfucu, umat buddha, dan lain-lain. Itu. Jadi pemerintah itu punya kebaikan hati, melalui Bupati dan DPRD, tetapkan dalam APBD, APBD itu ditetapkan dengan peraturan daerah, itu produk hukum. APBD itu produk hukum paling, ini. Jadi produk hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan DPRD. Peraturan Menteri itu bukan produk hukum, itu petunjuk teknis pelaksanaan. Sedangkan PERDA itu produk hukum, karena dibuat oleh pemerintah dan DPRD. DPRD itu raya, yang mengikat semua orang, kalau sudah diundangkan di lembaran daerah Kabupaten. Begitu, Bapak-Bapak. Jadi jangan sembaran, tuduh orang kalau tidak mengerti. Tidak mengerti itu, tanya. Bilang SBS penipu, kalau sudah janji, terus tidak kasih uang di gereja. Lu kira betul penipu seperti lu. Lu kira lu sendiri yang tahu sembahyang. Betul yang tahu sembahyang. Nanti kita lihat saja, di akhirat, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk mereka. Betul. Saya, ketika datang di Kabupaten Melaka, pada tahun 2015, berjuang untuk jadi Bupati 2016-2021, cita-cita saya, atau mimpi saya, hanya ada dua. Maka saya sering dapat nomor dua, karena saya punya cita-cita dua. Saya hanya cari dua, dua hal. Yang pertama itu adalah, saya kerja dengan baik, dengan sebaik-baiknya, membuat sesuatu yang fundamental, sehingga, besok, kalau kita sudah meninggal, anak cucu akan ingat, mereka bilang, iya, itu, perbuatan, dari, Bupati Perdana, yang namanya SBS. Itu, anak cucu akan ingat sama kita. Itu. Janganlah mengenai, punya cita-cita adalah kalau nanti saya tidak bupati lagi dan kalau nanti saya sudah meninggal anak cucu akan ingat sama saya seperti orang Jakarta selalu ingat akan Bang Ali Sedikin gubernur yang hebat di DKI itu saya punya mimpi yang pertama mimpi saya yang kedua adalah saya kerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh ketulusan dan saya mendedikasikan diri saya untuk bekerja di Kabupaten Melaka sesuai dengan periode penugasan supaya kalau saya meninggal saya dapat tempat yang layak di sisi Tuhan yaitu di surga itu bintis karena apa? saya rindu sekali saya kepingin sekali saya ketemu, saya punya Bapak dan saya punya Bapak karena mereka sudah meninggal dan saya yakin sekali Bapak dan Mama masuk surga karena mereka mendapatkan ganjaran yang baik karena hidup dalam kemiskinan dan kesusahan tetapkan tetapkan bahwa gereja WMASA dapat uang bantuan 600 juta dicek prosedurnya sudah betul sudah dimuat di alam perda APBD sudah tanggung jawab justru selesai kemudian waktu menyerahkan sudah ada NPHD-nya oh sudah dibuat pada tanggal berapa itu tanda tangannya itu? tanggal berapa itu waktu itu? Pak John, tanggal berapa itu? tanda tangannya NPHD-nya coba lihat ada di sini saya ada di sini hari Senin tanggal 15 April 2019 kami sudah tanda tangan namanya NPHD ini lihat saya serahkan sebelahnya Romodekin sebelahnya paspor peruki WMASA sudah terima itu dokumennya tinggal pergi cairkan dengan mengurus di keuangan di keuangan sudah tanda tangan ini ini lihat ini ini lihat ini lihat 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 betul itu tidak menipu Pemkap Melaka Pemkap Melaka mengalokasikan dana hibat kepada gereja ketuli gereja perusahaan dan klinik Kabupaten Melaka sebesar 4,4 miliar yang Nurobo kami sudah pikir resmikan tahun lalu Nurobo ini sudah ada semua jadi saya tidak tipu ini ada ini dokumen semua ada jadi sebenarnya tahapan kedua itu adalah dari peruki mengajukan permohonan pencairan uang kepada badan keuangan nah harus kisir halos surat permohonan wah dulu kami sudah kirim itu proposal untuk penetapan anggarannya proposal dengan permohonan pencairan uang beda dikiru uang negara pakai sembara ikut dipumau sudah itu baru omong di mana-mana bilang bupati tipu saya tipu kau saya untung apa saya mau tipu itu seorang nona cantik yang hatinya baik saya kalau mau tipu itu saya tipu seorang nona yang hatinya baik yang dia mencintai saya dan saya pikir-pikir begitu eh ada lima macam tipu yang tidak berdosa salah satunya adalah tipu seorang kekasih kepada kekasihnya contoh dia bilang gini nona adinda yang cantik kau nikah dan saya saya tidak pernah akan omong kasar terhadap kamu begitu habis nikah besoknya diterantuk di belupung mata taruh di mana terus itu nona lihat lagi dia bilang kakak kau dulu bilang tidak akan marah saya kalau kita dua nikah dia bilang waktu itu kan saya mabok loh waktu itu kakak saya lihat ada minum tepujuk bukan minum sope dia bilang waktu itu saya mabok cinta jadi waktu mabok cinta tidak bisa dituntut begitu terus lagi dia janji dia punya nona dia bilang nona kau nikah dengan saya besok saya akan bawa kau pesiar ke Hawaii kau akan lihat itu pukulan ombak yang menderu-deru membuat kita hatinya berdebar-debar begitu sudah dua tahun dia bilang kakak kapan kita ke Hawaii dia bilang kau jangan percaya dengan omongan orang mabok eh dulu kakak ada mabok ya saya minum air putih tapi waktu itu saya mabok asmara karena melihat kamu ini pak edipu anak kanan anda itu di mata begini dia bilang dia pasti dia bilang wui dia bilang pasti dia bilang wui bapak dokter ini hebat sekali dia pun tidak tahu saya kalau jalan orang di Motodikin itu saya suruh yang dampingi saya saya bilang coba kau buat rayuan dengan ombak orang tidak bisa saya bilang kau bikin rayuan dengan ombak kau bilang wey adinda deringan deringan teleponmu tidak sedasat dengan pukulan ombak laut Motodikin mau buka front apa jadi begitu bapak dan ibu jadi dunia Binovericsia mohon supaya isu tentang SPS janji pasu itu tidak benar terhadap dukungan bantuan kepada gereja bermasa semua dokumen tugas saya sudah selesai dengan DPR menetapkan perdanya kemudian saya sudah tantangan MPHD tinggal teknis yaitu pihak peruki dengan keuangan tapi karena tidak pinggi keuangan tidak berani karena bukti keuangan itu harus ada surat permohonan pencairan kalau tidak ada itu nanti kemudian bermasalah kami tidak mau terima tapi doi yang paksa tapi kalau ada surat permohonan itu maka keuangan bilang doran sudah siap maka doi aja ke ruang maka kami begitu begitu Pak Besar urus uang pemerintah itu tidak gampang semua harus ikut persoalan jadi saya umumkan disini pada keluarga kalau ada yang mengatakan bahwa saya tipu setahu dia omong pelan-pelan kalau SPS tahu kau dilaporin di polisi karena pencegahan nampai sekarang saya sudah klarifikasi sudah jelas dan hal ini secara lisan kami sudah laporkan kepada Bapak Usku karena ini tidak baik jangan mengadu antara pihak gereja dan pihak pemerintah karena gereja dan pemerintah itu satu yaitu urus umat urus rakyat Kabupaten Melaka dan oleh karena itu kebijakan pemerintah Kabupaten Melaka sejak kami dilantik yaitu pemerintah dan gereja pemerintah dan pihak agama agama apa saja harus bersatu untuk kita urus rakyat karena pemerintah saja tidak bisa agama saja tidak bisa kita saling bantu kita saling mendukung supaya rakyat ini kita bisa urus dengan baik Betul Beno Felix ya